Intro Halo Diter Mancing, selamat datang di channel saya di Diter Mancing bagian baru gabung dan baru datang di channel ini silahkan di subscribe dulu videonya dibantu tombol linknya serta nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari saya dan saksikan juga video saya yang lainnya tentang review alat tegel pancing kali ini sudah ada box peralatan saya lagi akhirnya saya harus ngebongkar si Tiny Pro 800 yang sudah saya unboxing kemarin jadi bagaimana impresinya tentang materialnya yuk kita bongkar dan sampai jumpa di video selanjutnya nah inilah penampakan material-material dalamannya si Triobi Tiny Pro 800 ini kayaknya sih tidak ada yang berbeda jauh dengan Triobi Spool tapi memang saya akui putarannya ini lebih mulus jadi kita bahas dulu dari atas jadi kita bahas dulu dari atas spoolnya sudah kosong ya dia tidak ada tanpa bearing satupun dalamnya isi drug washernya cuma ada dua lapis satu satunya bahan besi dan satunya bahan karbon teks tapi dia warnanya putih oke kita turun sedikit ke bagian oh iya ini spoolnya belum ada shield ya clicker seperti kalian bisa lihat kemarin kayak kaleng Coca-Cola tutup Coca-Cola bentuk clickernya memang ya saya akui agak jelek tapi suaranya melengking jadi yaudahlah oke lah urun lagi kita ke bagian rotor nih ini di bagian rotor wajatun jadi di bagian rotor dia tidak ada ball bearing tapi diganti dengan busing plastik seperti ini nah itu yang hitam itu itu busing plastiknya ini bisa ya sedikit membantulah putaran walaupun tidak terlalu lancar untuk bell arm sudah menggunakan spring guide dan atas guide-nya itu berupa besi nah atasnya berupa besi jadi bukan plastik lagi walaupun tahanan ininya masih plastik tahanan ini plastik tapi di atasnya itu besi oke lanjut kita turun lagi ke bagian bearing utamanya jadi semua bearingnya sudah ketutup dari bearing utama sampai di kanan kiri drive gear nah bearing utamanya seperti ini ini warnanya emas tidak seperti ultra power ultra power warnanya agak kalem-kalem kalau tidak salah perak ya ini nah semuanya ketutup nih bearingnya jadi dia jujur nih tentang bearing ada 3 plus 1 seperti tulisan di rotornya nih 3 plus 1 ball bearing tapi satunya memang dia jujur itu one way keren dia opi emang dari 1 2 dan 3 bearing utama binian berbahan kuningan atau brush seperti biasalah tidak ada yang terlalu spesial dan ini rumahan one waynya jatuh tadi 1 1 atau 2 pelornya ini untuk ukuran kecil well ukuran seperti ini masih dipakai di daido daimos loh ukuran sekitaran ukuran 2000 jadi untuk menyetop yang ukuran 800 seperti ini harusnya performanya jauh lebih baik oke kita lanjut ke drive gear drive gearnya ini asnya itu sudah berbahan stainless ini bisa dilihat nah itu sudah berbahan stainless tapi dia punya payung itu masih berbahan zinc namun ini bahan zinc yang cukup keras dan tebal sudah terbukti ini ini bahan yang sedikit diturunkan dari ultra power ultra power bahannya lebih sedikit lebih tebal dan ini sedikit lebih tipis tapi gak masalah kualitas tetap terjaga untuk oscillation gear ya oscillation gear bahannya sama seperti payungnya di drive gear ini sama aja cuman tidak terlalu tebal ini mungkin 1 mili lebih sedikit kan bahannya juga cukup keras kok kualitas Ryobi lah untuk main shaftnya untuk ukuran 800 ini sih tebal loh biasa ukuran seperti ini dipakai di rail kisaran rail 1000 2000 malah ukuran seperti ini ini dipakai di rail 800 sudah pasti formanya lebih oke lebih tahan ini main shaftnya penahannya juga sama bahannya zinc seperti drive gear tadi bagian payung oke loh itu tadi video bongkarnya dari si Ryobi Tiny Pro 800 ini jadi kalau bisa dibilang materialnya mirip-mirip dengan si Ryobi Smooth yang 800 tapi entah kenapa saya ngerasa putarannya memang lebih mulus bahkan menyamai ultra power hanya saja ada perbedaan berat jadi si Tiny Pro 800 ini beratnya itu 180 tapi di saat saya timbang ada sedikit perbedaan yaitu satu gram saja jadi dia 181 gram di realitanya cuma tadi harun Yogi jangan perlu diragukan lagi langsung rogok kocek kalian beli aja ini karena ini rail keren jadi semisal kalian belum sanggup untuk ultra power ini bisa menjadi alternatif kalian dibandingkan smooth saya lebih rekomendasikan ini dibandingkan smooth dan semua parknya seperti yang saya unboxing katakan semua parknya Tiny Pro ini hampir bisa dimasukkan di ultra power jadi kalau kalian punya ultra power yang bermasalah dan tidak ada spare parknya kalian bisa beli rail ini dan dikanibalkan ke ultra power kalian jadi itu salah satu pilihan yang baik buat kalian yang punya ultra power jadi punya rail cadangan dan bisa dipakai lagi ultra power kalian oke sekian dulu videonya semoga menjadi referensi kalian untuk memilih rail kalau kalian berminat dengan si Tiny Pro ini saya canturkan link pembeliannya ada di bawah selalu dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya supaya saya tambah semangat lagi bikin video dan lagi banyak lagi video bokar-bokar seperti ini supaya kalian tahu isi dalam rail yang berkualitas itu seperti apa bye bye teman-teman cik